Halo teman-teman welcome back to my channel seperti yang kalian lihat di judul dan barang yang kalian lihat saat ini gua sedang mau unboxing ya gua mau unboxing produk satu ini yang akan membuat GoPro kalian atau kamera kalian akan lebih futuristik lagi atau lebih modern lagi dengan menggunakan alat ini sebenarnya alat ini udah banyak yang review dan udah cukup banyak yang membuat kontennya dan tapi gua mau memberikan sisi yang berbeda dengan produk ini ini menggunakan gua perubahan nanti so seperti apa produknya yuk langsung aja kita unboxing ya di sini ada supaya cukupan garansi ya teman-teman walaupun ini kertas perinan tapi ada service centernya ya ya walaupun ini gua enggak tahu gunanya nanti gimana ya karena produk murah banget teman-teman cuman gua dapetin 100ribuan dan ini ada spesifikasi dan keterangan produknya temen-temen ya oke langsung aja kita unboxing nanti kita baca-baca itu nah produknya masih di segel ya masih diter plastik tapi ini udah robek nih temen-temen kita lebih baik sekalian deh nah seperti ini temen-temen ini adalah wireless lavalier microphone K35 Pro yang biasa kan K35 tuh ya dan ini yang pronya gua nggak tahu bedanya apa tapi ini gua akan coba dan ini pertama kalinya gua nyobain alat seperti ini ya temen-temen karena gua nggak tahu fungsinya akan terlalu berguna sama gua apa enggak karena gua mau nyobain ini untuk yang murah-murah dulu tadinya mau beli yang mahal-mahal tapi kan menurut gua nggak terlalu banyaklah kegunaannya buat gua suatu saat nanti tapi lihat nantilah ya so ini gua beli yang isinya dua ya ini temen-temen jadi ini bisa live show interview vlog jadi bisa di konekin nanti ke live soundcard yang gua pernah review juga bisa di kamera bisa di handphone ya bisa di apa namanya komputer juga ya kan ini fiturnya ada plug and play enggak ada apa enggak ada butuh software apapun 20 meter jaraknya presis radio clear timber hikilisensit hikilisensitif wetly kompatibel gede damai tincon langsung aja kita unboxing soya produknya kayak gini temen-temen nah ada dua ya gua memang belinya dua karena murah banget temen-temen cuma 100ribuan kalau beli 180ribuan yang nanggung ya yang beli beli dua ya 100ribu walaupun bisa berharga buat yang lain tapi ya ini cukup murah temen-temen disini konektivitasnya udah pakai type C ya tuh dan alat simpel banget ini mandi kasih begini doang kalau kulihat review dari itu berlain sih sebenarnya ya suaranya enggak begitu mengagumkan ya biasa bisa aja sebenarnya cuman gue pengen nyobain ini ke GoPro teman-teman nanti ada tombol tombol powernya udah cuman itu temen-temen dan ini receivernya nah buka aja deh receivernya nah ini adalah tab studio ini merketa studio ya temen-temen walaupun di depannya enggak ada tab studionya sih nah ini adalah ah konektivitasnya trrs jadi tiga nih ya katanya sih kalau tiga gini ke GoPro enggak akan masuk harus dua jadi kalau mau pakai apa namanya pakai alat lagi atau pakai converter lagi temen-temen cuma nanti gua coba dulu deh ini bisa apa enggak dan konektivitas untuk chargingnya pakai type C ini juga bisa dijadiin monitor ya temen-temen yang headset type C ataupun juga pakai konverter type C itu 3,5 mm jack headphone so ini masih ada baterainya enggak ya oke kalau ternyata gitu doang ya gue enggak tahu cara ngoperasinya gimana cobaan kita langsung aplikasikan ke GoPro aja oke kita cek oke teman-teman jadi eh rencana gua aplikasikan seperti ini temen-temen jadi GoPro Hero 7 gua dikoneksiin ke adaptor GoPro pakai casing Ulan Z tentunya dan mini tripod dari tele-scene jadi rencananya konektivitasnya akan gua aplikasikan seperti ini temen-temen receivernya kita masukkan ke sini ya jadi bentukannya akan seperti ini temen-temen nah okean seperti ini akan akan jadi memenjang eh dan bukan jadi melebar ya tapi oke ini akan jadi menarik temen-temen kalau ini bisa ya uji coba ini makanya gua mau dicoba dan ini gua akan aplikasikan ke baju gua ke leher baju oke sekarang kita hidupin dulu temen-temen kita lihat connect nanti akan terbaca seperti apa ya di GoPro nya kita hidupin oke terus kita hidupin juga ini tombolnya sini nah ini kalau pairing katanya hijau sama hijau ya temen-temen di sini biru sini hijau bingung nggak hehehe sambil menunggu eh gua akan coba lihat konektivitas yang terbaca sama GoPro kita lihat akan seperti apa ya temen-temen jadi input output oke audio input standar mic ya nanti ada power mic line-in standar mic power mic power mic plus line-in kita coba standar mic dulu ya temen temen-temen temen 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 power ini udah hijau coba kita cek nih nggak akan gua pasangkan ke baju gua ya Oke sekarang gua akan coba ngerekam oke hai Hai cek cek 123 suaranya makanya masuknya ini bukan dari suara rekaman di HP gua dan ini gua coba tes pakai mikrofon masuk ga ya Oke teman-teman jadi ini adalah settingan standar mic biasa settingan default biasanya tetes 123 cek 123 kita tekniknya ini lokasi mic tetap sama seperti yang settingan lain cek 123 cek 123 Oke cek 123 menggunakan mini tripod dengan jarak satu meter Oke teman-teman cek cek 123 ini menggunakan k35 Pro mic wireless langsung colok ke GoPro menggunakan adapter mic dengan settingan audio input standar mic plus sebelumnya itu standar mic biasa kira-kira suaranya akan ngebus 20db atau enggak atau lebih besar atau enggak cek 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 123 Oke ini adalah settingan power mic jadi di GoPro ada audio input settingan power mic menggunakan mic wireless k35 Pro dan menggunakan receiver langsung ke adapter mic GoPro tes cek 123 suaranya seperti apa teman-teman ini kita cek seorang dan juga lebih bagus suaranya dari standar mic atau standar mic plus seperti apa Oke teman-teman jadi ini syutingan terakhir power mic plus menggunakan mic wireless k35 pro dan receiver langsung sambung ke adapter mic pro temen-temen kita tes tepuk-tepuk micnya Apakah suaranya masuk Apakah Apakah suaranya lebih bagus Apakah suaranya lebih besar dan tidak sembar dan lebih nge-boost kita cek 123 Oke kita selesaikan sekarang gua mau ngecek tes fitur dari kt35 Pro ini bisa konekin ke GoPro sekarang gua pakai dongle dari Type C ke tiga setengah mm ya temen-temen jadi gua sambungin ke earphone untuk monitoring jadi suara gua langsung kedengeran kesini temen-temen untuk suara monitoring soh sekaligus gua juga mau tes fitur sekarang fiturnya ada dua ya jadi yang yang pertama itu adalah mute mute mic nya jadi gua mau coba tes mute pencet sekali dari transmitter ini tombol yang ada di belakang Oke pencet sekali lagi untuk menghidup untuk mematikan mute nya jadi kita lanjut ke fitur kedua suaranya akan menggembah seperti layaknya di sound sound ada gemanya ya temen-temen kita pencet dua kali tes tes nah seperti ini teman-teman suaranya jadi bisa buat buat nyanyi-nyanyi buat ngaji ataupun sekedar buat ceramah misalkan oke mematikannya tombolnya dua kali juga cek 123 Oke jadi ini fiturnya menarik banget ya teman-teman bisa alat sekecil ini bisa banyak kegunaannya gitu ya jadi suaranya pun bagus kalau ke GoPro kalau ke GoPro kenapa bagus karena suaranya itu akan dikonversi lagi sama adapter mic nya dari GoPro kenapa makanya adapter mic GoPro itu mahal 900-1 juta karena memang alat itu memang sudah profesional banget jadi udah ada limiters seperti sound card sound card pada umumnya udah ada limiters nya jadi suara kalian enggak akan mencapai peak atau suaranya sember gitu teman-teman dan ini menggunakan mic murah ini jadi akan terlihat lebih bagus menggunakan adapter mic GoPro teman-teman kalau kalian coba ke handphone mungkin akan berbeda lagi ya suaranya akan kedengaran sember karena kan di handphone enggak ada limiternya ya teman-teman soya paling nanti kalian akan prosesnya di videonya menggunakan limiter audio processing yang lebih tepatnya soya udah teman-teman jadi fiturnya cuman ada segini doang sekaligus ini gua monitoring suara gua ini sangat menarik ya buat teman-teman yang tertarik dengan mic ini monggo beli aja teman-teman kalau kalian punya GoPro GoPro kalian bisa jadi hal yang menarik untuk membuat konten cek 123 menggunakan k35 Pro disini cek 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 emang harus dekat mulut banget kali ya kalau pakai handphone Samsung kalau disini mungkin hilang-hilangan suaranya tapi ini memang suaranya agak nggak bisa jauh-jauh ya micnya jadi suaranya hilang-hilangan kalau di handphone gitu ah eksperimen kita kali ini ternyata ini sangat berguna banget ya teman-teman dari TUF Studio ini mic wireless k35 Pro ini gokil menurut gua ini gokil untuk harga 100ribuan kalian bisa punya mic wireless dengan kualitas yang sesuai harganya tapi sangat useful sangat berguna teman-teman jadi ya buat kalian yang mau jadi konten kreator pemula atau mau bikin ala-ala podcast atau interview podcast dan segala macem ini jujur rekomendasi banget ya kalau kalian yang punya GoPro atau kamera SLR atau apapun itu ini sangat berguna banget teman-teman jujur menurut gua ini adalah salah satu rekomendasi gua untuk melakukan pembuatan konten suatu saat nanti tapi gua nggak tahu pembuatan konten seperti apa yang menggunakan alat ini kita lihat nanti lah ya kemungkinan gua akan bawa coba ke motovlogging nanti kita tes nanti motovlogging ya Oke teman-teman segitu dulu unboxing dan mini review menggunakan k35 Pro menggunakan GoPro juga teman-teman sekaligus eksperimen ya ternyata bisa dan ya begitulah review singkat ini pokoknya jangan lupa support gue seperti biasa like share komen dan subscribe dan adios salam adventure selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati terima kasih selamat menikmati